Pemirsa usai kemenangan Timnas Garuda U22 dan raihan emas para atlet SEA Games 2023 di Kamboja, Panitia PSSI menggelar pawai di sejumlah titik di Jakarta. Sejak pukul 8 pagi, Timnas Garuda U22 beserta atlet SEA Games dari cabang olahraga lain melakukan pawai di Jakarta. Masyarakat pun antusias menyambut atlet SEA Games yang diarak menggunakan bus Transjakarta dari kawasan Kemenpora dan akan berakhir di Stadion GBK. Dan untuk melihat seperti apa sambutan masyarakat terhadap raihan emas Tim Garuda Muda U22 dan atlet Pricey Games 2023, kita akan mendengarkan langsung laporan reporter Halo Indonesia Akbar Ramadan dan juru kamera Muhasin Jalal yang saat ini berada di GBK Jakarta Pusat. Silahkan Akbar dengan laporan Anda. Baik Andrew dan juga pemirsa, benar sekali sambutan masyarakat Indonesia untuk menyambut Timnas Sepak Bola Indonesia U22 begitu meriah, begitu fantastis karena dianggap sebagai pahlawan setelah memenangkan Piala SEA Games 2023 di Kamboja setelah mengalahkan Timnas Thailand di final dengan skor 5-2 dengan dramatis. Dan kemenangan kali ini memecahkan, memengetaskan penantian kita selama 30 tahun untuk memenangkan Piala SEA Games di sepak bola. Dan memang hari ini, tepat pada Jumat hari ini, yaitu Timnas Indonesia bersama cabang olahraga lainnya yang memenangkan Piala SEA Games ini melakukan konvoy mulai dari Kementerian Pemuda Olahraga sekitar pukul 8 lewat 45 menit menuju ke Bundaran HI begitu lalu melalui Sudirman dan kembali lagi ke Senayan setelah itu berada di titik di puncak acara yaitu di Stadion GBK tepat di depan patung panahan yang sudah memang panit sudah mempersiapkan pagelaran begitu dimana ada panggung dan sejumlah rangkaian dimana konvoy itu akan tiba di sini dan tadinya para Timnas Indonesia dan juga cabang olahraga lainnya juga langsung naik ke atas ke panggung begitu memberikan sambutan, memberikan kemeriahannya, memberikan foto bersamanya bersama dengan masyarakat Indonesia dan tidak kalah seru juga, di samping saya sudah ada Mbak Feni yang sudah menunggu dari jam setengah 7 untuk merayakan kemenangan Indonesia di SEA Games 2023 khususnya Timnas Sepak Bola saya ingin berbincang secara langsung seperti apa memang antusias masyarakat yang ada di Senayan khususnya Selamat siang Mbak Feni Siang Ini sudah menunggu Timnas Indonesia ingin ikut konvoy dari jam berapa Nanti dari setengah 7 kita nak konvoy semua ya Mengapa ini begitu antusias mendukung Timnas Indonesia akhirnya berhasil memenangi kejuaraan SEA Games 2023 Seperti apa Tunggu? Pertama kita sudah menantikan ini lama, rasanya kita beberapa tahun belakangan ini sibuk sama hiruk pikuk yang kurang jelas gitu dan momentum ini adalah momentum dimana kita merasa bangga jadi rakyat Indonesia merasa jadi bagian kemenangan dari SEA Games 2023 ini, betul? Betul! Nah saya juga ingin bertanya nih, ini pemain favorit sepak bolanya di Timnas Indonesia siapa nih? Untuk saat ini saya fatur Soalnya dia salah satu top scorer juga di SEA Games ini Wah luar biasa Ini Mbak, satu pertanyaan lagi, ini harapannya untuk sepak bola Indonesia ini seperti apa? Mudah-mudahan yang mencetak sejarah bukan cuma olahraga sepak bola tapi juga semua olahraga Dan ini menjadi peluang buat kita semua bahwa masa depan seseorang yang punya minat terhadap olahraga punya peluang yang lebih baik ke depannya Baik, terima kasih Mbak Fedy Tentunya seluruh impian masyarakat Indonesia bagaimana terkait kemajuan sepak bola menjadi penting ya Dan memang perlehan pada SEA Games kali ini yaitu sekitar 87 emas berhasil diraih oleh seluruh cabang olahraga di perhelatan SEA Games 2023 Dan ini artinya melebihi target yang ditargetkan oleh kementerian pemuda dan orang lagi itu sekitar 60 emas Namun Indonesia berhasil mencetakkan rekor di mana memasuki peringkat ketiga di SEA Games 2023 di bawah Vietnam dan juga Thailand Memang perjalanan tim nasi Indonesia ini cukup panjang begitu ya Dari mulai fase grup A bersama dengan tuan rumah Kamboja, Filipin, Myanmar Indonesia berhasil menjadi juara grup dengan total poin 12 poin Bertemu dengan Vietnam di semifinal yaitu runner-up dari grup B Dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 Setelah itu Indonesia masuk ke final bertemu dengan Thailand begitu ya Dan menjalankan drama yang perjalanan pertandingan drama yang cukup panjang dan juga tragis tentunya Dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-2 Dan ini menjadi sejarah sejak tahun 1991 Tentunya kita semua menantikan kemenangan Indonesia Saya ingin dengar antusias teman-teman yang ada di sini setelah berhasil memenangkan kemenangan Indonesia Mana yel-yel-yelnya Indonesia 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 Kita terus mau berharap Indonesia akan terus maju Indonesia akan terus bisa Dari Jakarta Akbar Ramadan dan Muasin Jalan melaporkan dari Senayan Seladion Senayan Jakarta Kembali ke studio Andrew Baik Luar biasa sekali kalau kita lihat kemeriahan di sana ya Kita harapkan pemerintah memberikan perhatian khusus Memberikan bonus lebih ya Untuk para atlet kita yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional Terutama di sektor olahraga Sepak bola Terima kasih Akbar Ramadan dan Muasin Jalal Atas laporan Anda Dari GBK Jakarta Pusat Selamat kembali bertugas teman-teman Selamat menikmati